dan berakhir nanti mungkin kita pada SKP mungkin nanti SKP juga kita akan ada perubahan karena berubah fungsi kita yang melakukan pengginaan kepada kepala sekolah kepada satuan pendidikan itu lanjut mengenai anugerah prestasi baik untuk pengawas, kepala maris dan guru mungkin nanti besok hari Senin akan ada di hotel pengayaran pengawas, tiga orang yang mewakili itu ada Nuril, Bu Fatona sama Pak Fatur tetapi yang lain yang tidak diundang juga tidak menutup kemungkinan silakan tetap bisa melanjut tetapi karena ini berhubungan dengan anggaran keterbatasan anggaran jadi untuk swasta dan pengawas dibiayai oleh kanwil sedangkan yang negeri mereka membiayai sendiri karena ada di payah lalu selanjutnya untuk rapor pendidikan nanti ini juga perlu dibahas karena mungkin ini mulai belan Januari besok ini kita akan masukkan juga kan tugas-tugas kita ke dalam SKP kita salah satunya itu membantu membimbing, mendampingi satuan pendidikan dalam mereka untuk menganalisis mengidentifikasi benah dan aksi nanti berakhir pada PDD perencanaan berbasis data itu harus kita membimbing merasa binaan kita seperti apa mereka nanti membuat perencanaan berbasis dasar yang nanti akan kita bantu RKsnya jadi nanti harus sesuai antara nilai rapor pendidikannya antara permasalahan yang dihadapi dan nanti ke RKs dan nanti ini juga akan berpengaruh terhadap akreditasi akreditasi mulai tahun 2024 nanti juga akan ada dashboard monitoring system BMS yang salah satunya nanti juga akan melihat rapor pendidikan jadi kita memang betul-betul di sini akan dilihat nanti rapor pendidikan binaan kita dan keberhasilan kita akan terlihat juga di sana lalu untuk naikan pangkat kenaikan pangkat untuk yang integrasi bagi yang golongan 3A sampai 4A nanti itu harus diintegrasikan melalui disepakati nanti mungkin akan diminta oleh kantor masing-masing PAK-nya PAK terakhirnya itu nanti akan ada semacam admin-nya nanti akan ditujuk admin-nya oleh kantor kota atau kanwil jadi Bapak-Ibu cukup nanti menyampai mengirimkan mungkin PAK atau SK terakhir atau SKP yang diminta oleh kota masing-masing tetapi bagi yang golongan 4B ke atas itu mandiri melakukan input terhadap simpakin Alhamdulillah kemarin saya sudah nyoba dan sudah berhasil nanti tinggal menunggu PAK apa yang sudah integrasi bagi teman-teman yang baru kemarin Oktober naik pangkat tetapi belum keluar SK-nya silakan selesaikan dulu SK-nya baru nanti di integrasi tetapi kalau yang sudah keluar SK-nya SK-4B-nya harus ya input dalam simpakin itu kurang lebih mungkin info-info terkini yang perlu Bapak-Ibu ketahui dan silakan juga mungkin nanti ada dari teman-teman yang lain info-info yang lain yang baru pokoknya kita ini Pokujawas ini kan organisasi profesi dimana kita disini saling apa namanya memberikan informasi saling menguatkan saling memberikan ilmu kita semua kepada teman-teman sehingga semua akan mendapatkan pemamahan yang sama dan kita bisa melaksanakan tugas nanti di lapangan di binaan masing-masing dengan apa namanya dengan penuh percaya diri karena kita memang sudah paham dan kita akan menjadi pengawas yang memang diduduhkan kehadirannya yang menjadi solusi terhadap binaan kita mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf mohon maaf tadi saya lupa menyampaikan puasan Pak Hadi beliau tadi susah masuk ke Zoom karena beliau susah mohon supaya saya yang mengisi dulu nanti beliau kalau sudah bisa baru beliau akan mengisi terima kasih Pak ya Bapak Ibu silahkan dibuka ya baik Bapak Ibu karena Pak Hadi tadi kesulitan masuk untuk Zoom ini jadi tadi beliau menangkapkan saya minta supaya biar saya memulai jadi mari lah sama-sama kita buka acara kegiatan webinar Pogja Bas Marasa DKI Jakarta dengan membacakan Bas Malah terima kasih terima kasih Bu Ajabri yang telah membuka acara kita dan banyak informasi yang kita peroleh sehingga kita tidak terlalu awam ya mungkin kemarin-kemarin kita informasi itu untuk mendapatkannya panjang prosesnya kita membuka chat di grup tapi ada juga yang malas membuka grup ya karena saking banyaknya grup Alhamdulillah dengan forum ini kita bisa silaturahmi kita akan lebih sering mendapatkan langsung dari pimpinan-pimpinan kita oke berikutnya kita lanjutkan dengan arahan dari senior kita beliau ada masternya kita semua pengawas di seluruh Indonesia pada beliau Bapak Doktor Hidrus Alwi MPD kami persilahkan oke terima kasih Pak Amir saya bukan master saya sudah non-aktif itu ada 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 Pak Union dan lain-lain saya nanti boleh pakai slide ya ya siap oke Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian kita bisa kumpul silaturahmi di siang hari ini kita gak akan banyak-banyak lagi pembukaan saya apa namanya ya apa pengarahan apa apa informasi saya gak tahu lah nanti Bapak Ibu aja yang nilai sedikit lah oke saya hanya menyampaikan beberapa pengalaman saya aja gitu ya di saat kita ada positioning positioning apa repositioning pengawas gitu ya di di era merdeka belajar oke Pak Amir saya minta tab screen ya silahkan oke sudah ya kelihatan api benar jelas oke oke Bapak Ibu saya akan menyampaikan ini materinya ini paradigma baru supervisi pendidikan di madrasa di era merdeka belajar sebenarnya oke kalau kita kita udah tahu pengawas itu kan tugasnya akademik dan manajerial itu regulasinya seperti itu gitu ya akademik dan manajerial ketika kita ke akademik berarti kita langsung objek kita guru ketika kita manajerial lebih ke arah kepala madrasa dan tata usaha nah itu yang diamanatkan oleh permenpa nomor 21 oke sekarang kita bandingkan lagi untuk kepala sekolah atau kepala madrasa permendikbud 13 jadi itu tugas mereka merencanakan supervisi akademik melaksanakan dan menindaklanjuti supervisi artinya intinya dia ada di supervisi akademik itu untuk kepala madrasa itu ya itu salah satu kompetensinya dia nah kalau kita kan beda gitu ya kalau dia kalau dia di akademik kalau kita akademik dan manajerial apakah kepala madrasa ada manajerialnya lebih banyak dari kita dia ada pengelolaan keuangan pengelolaan pembelajaran pengelolaan kesiswaan pengelolaan kurikulum dan lain-lain jadi istilahnya ada irisan antara tugas pengawas madrasa dan tugas kepala madrasa kalau kita lihat dari kompetensi kita punya enam kepala punya lima gitu ya yang yang menjadi irisan adalah supervisi akademik nah itu nah permasalahannya terbit lagi regulasi tentang tugas kepala madrasa tugasnya apa tugasnya adalah melakukan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan bahkan regulasi ini bukan satu dua muncul kemarin ada 2017 2022 terakhir dengan ya hampir susunan kalimat yang sama lah supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan nah pertanyaannya kok Fadis pengawas madrasa mau kemana pengawas madrasa sekarang apa yang dilakukan oleh pengawas madrasa tugas Anda sudah diambil alih oleh kepala madrasa supervisi akademik berarti Anda tinggal pada supervisi manajerial nah untuk membuktikan itu adalah tugas baru Anda sebagai coach pada ekspektasi kinerja gak ada lagi sebenarnya ceritanya Anda itu turun ke guru dateng cari RPP-nya mana cek gak ada lagi tugas seperti itu itu tugas guru tugas kepala madrasa supervisi akademik Anda lebih mendampingi semuanya mendampingi untuk apa mendampingi madrasa meningkatkan mutu lembaganya mungkin pertanyaannya apakah kalau kita mendampingi guru atau meriksa RPP guru itu kita tidak bertugas untuk meningkatkan kualitasnya bisa begitu pertanyaannya oke betul kalau itu regulasinya masih kita pegang tugas-tugas itu masih kita pegang supervisi akademik walaupun belum ada regulasi yang baru dari Pemenpan 21 tapi ada dua regulasi terbaru yang memberikan hak penuh kepada kepala madrasa untuk melakukan supervisi akademik sebenarnya kita tidak lagi full pada supervisi akademik jadi tugas kita ngapain tugas kita cukup memverifikasi aja gitu kita kita cukup memverifikasi jadi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas diantara pengawas madrasa sama kepala kan sama-sama supervisi akademik ini ada jadi biarkan berikan supervisi akademik itu kepala kepala madrasa kita hanya memverifikasi hasil supervisi akademik itu berkali-kali saya sering sharing saya sampaikan sama teman-teman itu itu apa namanya tugas kita karena adanya irisan antara kompetensi atau tugas pokok kepala madrasa dan pengawas nah sekarang kita ngapain lebih ke arah mana kita lebih ke arah penjaminan mutu karena itu tugas pokok kita penjaminan mutu karena beda antara beda antara penjaminan mutu dengan supervisi kalau kita mau bilang supervisi itu bagian kecil dari penjaminan mutu apa itu penjaminan mutu nah itu yang harus bapak ibu pelajari nah sekarang bagus ada projek bank dunia disana ada master trainer ya master trainer pengawas ini pak yun yun ini yang kemarin kemarin itu menyusun programnya nah disana ada materi tentang apa namanya penjaminan mutu nah itu bisa bapak ibu pelajari dari bagi pengawas yang belum berkesempatan menjadi peserta bisa meminta materi-materi itu dari teman-temannya yang sudah atau nanti untuk tugas kedepannya teman-teman yang dikirim untuk menghadiri master trainer itu memberikan materinya di forum ini kan bagus itu dua minggu sekali pasti bisa lah jadi diwajibkan setiap kita kita ada seratus orang dibagi satu bulan dibagi dua kali satu bulan bisa lima puluh bulan ya kan bisa lima puluh bulan itu bisa dua tiga tahun baru nanti ketemu pada orang yang sama untuk memberikan materi lagi jadi dikasih aja tugas masing-masing jadi tugas kita Bapak Ibu sekarang itu lebih kepada penjaminan mutu bukan supervisi akademik walaupun kita tidak menghilangkan itu apa perbedaan supervisi verifikasi penjaminan mutu itu beda kalau supervisi kita datang kita monitoring hasil monitoring kita lihat untuk dijadikan dasar kegiatan pembinaan setelah kita bina kita lihat daya serap atau apa ya daya serap atau apa yang kita sampaikan kepada guru dan kepala itu kita nilai sendiri sudah sejauh mana mereka melakukan arahan kita pendampingan kita pelatihan yang kita kasih kalau dinilai masih belum juga masih ada hal-hal yang perlu pendalaman lagi baru Bapak Ibu melakukan BIMLAT itu namanya supervisi yang ada sekarang ini yang anggaplah 2021 ke sana 2022 ke sana nah 2023 udah gak bisa begitu lagi 2023 Bapak Ibu tugasnya memverifikasi apa itu memverifikasi Bapak Ibu datang ke lapangan Bapak Ibu lihat anggaplah Bapak Ibu memeriksa hasil apa namanya hasil dari pelaksanaan kompetensi supervisi akademik dari kepala madrasa lihat Anda sudah melakukan supervisi RPP administrasi pembelajaran RPP sudah mana hasilnya cek di situ apa yang Anda temukan faktanya dari hasil supervisi itu nah setelah itu Anda baru analisis ketaatan analisis ketaatan Anda sandingkan dengan regulasi yang berlaku bener enggak dia bikin modul ajar bener enggak dia bikin kom bener enggak dia bikin proyek profil pancasila Anda lakukan analisis ketaatan ini sesuai enggak dengan panduan yang dikeluarkan oleh kemenak dan kemdikbud setelah itu baru dievaluasi evaluasi silahkan ada saran untuk tindak lanjut itu verifikasi sedangkan penjaminan mutu itu Anda melakukan planning setelah Anda melakukan planning Anda kerjakan setelah Anda kerjakan Anda cek evaluasi baru Anda lakukan perbaikan nah itu yang lebih cocok sebenarnya ke arah yang tugas ekspektasi kinerja kita sekarang jadi kan nanti ada kita merencanakan kita mendampingi merencanakan kita mendampingi pelaksanaan baru kita melakukan peraporan nah dari situ untuk tahun berikutnya kita lakukan perbaikan itu lebih ke arah sebenarnya penjaminan mutu yang ekspektasi kinerja itu oke jadi tugas kita Bapak Ibu sekarang ini harus menjadi penjamin mutu gitu ya dan mutu itu kan nggak usah terlalu wah kalau kita misalkan kita ingin meningkatkan penjaminan mutu madrasah nggak perlu madrasah yang tidak ada lab harus ada lab nggak perlu wah ini ini nggak punya lab komputer harus punya lab komputer nggak perlu itu ini nggak punya lab IPA harus punya lab IPA nggak perlu itu mutu bukan di situ adanya ini nggak punya lapangan harus punya lapangan tidak bukan itu meningkatkan mutu menciptakan mutu menciptakan mutu itu bagaimana membuat stakeholder kita itu puas. Siapa stakeholder kita? Siswa. Nah pembelajaran siswa puas nggak dengan proses pembelajaran yang ada di madrasah walaupun sarananya tidak lengkap? Orang tua puas nggak dengan hasil lulusan anak-anaknya yang kita sekolahkan di situ? Orang tua itu pinginnya apa? Orang tua itu pinginnya anak lulus dari sekolah kita bisa hafal Quran. Misalkan yang MI paling nggak dia hafal dua jus. Jadi kalau anak yang lulus itu sudah bisa, sebagian besar sudah bisa apalagi bagus semua. Dua jus dia hafal tanpa ada sarana yang lengkap itu sudah kita anggap bermutu. Kenapa? Karena orang tua sudah puas. buat apa sarana lengkap, kaya negeri sekarang, madrasah negeri kebanyakan, tetapi tahfid Qur'annya berantakan, parah. Nah itu yang kita harus ubah paradigmanya. Kita sebagai pengawas harus bisa menjamin peningkatan mutu yang ada di madrasah seperti ini. Contoh ya, kalau Bapak-Ibu membimbing madrasah yang memiliki boarding school misalkan. Saya ada dua yang menjadi pembimbing saya, yang jadi bimbingan saya. Ada S24 dan S31. Nah itu kita di sana harus berperan merubah untuk melakukan perubahan untuk peningkatan mutu. Contohnya Bapak-Ibu bisa tanya nanti Pak Soleh Abwa itu. Ini harus juga ada kerjasama dengan orang tua ya. Harus ada juga kerjasama sama komiton. Kita bentuk sama komiton ya. Kita harus bekerjasama dengan semua stakeholder yang ada di madrasah. Contoh, saya melakukan kerjasama dengan Pak Soleh, komiton, sebagai komiton di salah satu madrasah yang boarding. Kita bentuk boarding itu menjadi tiga minat. Ada yang minatnya di Girolatul Kitab, pembacaan Kitab Gundul, Kitab Kuning. Ada yang minatnya Tafid. Ada yang minatnya Bahasa. Nah itu harus datang dari pengawas. Ide-ide itu. Bukan datang dari yang selain pengawas. Bukan datang dari orang lain. Karena apa? Karena kita sebagai pengawas itu sebagai penjamin mutu. Kita harus meningkatkan, merubah mutu madrasah. Jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal kecil yang bukan tugas kita. Datang, nanyain RPP, reksa, pulang. Karena itu jauh dari tugas kita. Yang tugas kita sebenarnya seperti itu. Kita warnai peningkatan itu. Nah, misalkan itu yang negeri ya. Alhamdulillah kan hasilnya sudah bisa kita lihat walaupun belum maksimal. Ada yang sudah binaan saya misalkan, sudah ada yang hafal Qur'an, tahfid, enam jus misalkan. Itu madrasah. Itu madrasah. Ada yang tiga jus. Nah itu yang harus kita buat. Sekarang mulai arahnya kemana lagi? Ke robotik misalkan. Dan lain-lain. Nah itu negeri. Itu mudah, biaya banyak. Bagaimana yang swasta? Yang swasta juga seperti itu. Kita harus lakukan juga perubahan peningkatan mutu madrasah swasta. Contohnya yang saya lakukan sekarang adalah bagaimana mengimplementasikan program madrasah minimalis di swasta. Ini kan ide-ide Pak Yunyun. Nggak tahu Pak Yunyun-nya malah melakukan ini. Ini saya ambil idenya. Saya ambil, saya lakukan. Jadi madrasah binaan saya sekarang, saya buat kurikulumnya berbasis potensi lokal. Karena potensi lokalnya apa? Potensi lokalnya misalkan dari sisi gurunya. Gurunya bisa apa? Ternyata gurunya itu banyak yang khotip Jumat. Banyak yang ustazah. Lah lakukan perubahan kurikulum. Dengan kegiatan yang berbasis pada potensi guru. Apa? Muhadarroh misalkan. Atau apa? Misalkan ada guru kita yang koriah. Ya sudah. Masukkan itu di kurikulum untuk koriah, tahsin, atau mujawat. Dua JP. Nah itu arahnya sekarang saya seperti itu, Bapak-Ibu. Terus saya minta lagi, saya minta lulusan madrasah ini, kalau dia lulus, dia terpakai, dipakai oleh masyarakat. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipomodir oleh kurikulum itu? Nah itu yang kita harus lakukan seperti itu. Jadi saya berani ngomong ini karena saya sudah lakukan. Itu ya Bapak-Ibu. Jadi yang penting komitenya diajak kerjasama. Pasti komitenya mau diajak kerjasama. Mau mereka mengeluarkan dana untuk peningkatan itu. Ternyata gini ya. Terus kita bandingkan nih. Kita bandingkan, coba dengan madrasah-madrasah lain di luar Jakarta yang sering didatangi untuk studi banding. Di Jogja, misalkan di Malang, misalkan. Oke, didatangi. Ya mohon maaf saja. Mereka tidak lebih bagus dari kita. Ada satu dua yang harus kita ambil. Tetapi secara global, totalnya mereka tidak lebih bagus dari madrasah-madrasah kita. Nah kenapa kita harus studi banding ke mereka? Mereka sebenarnya yang harus studi banding ke kita. Saya sudah bilang gitu sama Pak Soleh itu. Cuma nanti Pak Soleh siap nggak dengan kepala madrasahnya sibuk tiap hari menerima tamu yang mau studi banding. Kalau mereka ke Jakarta sering gitu ya. Kalau kita kan sebenarnya bukan studi banding. Bukan studi tiru. Sebenarnya kita yang mau jalan-jalan aja gitu kan. Cuman ya supaya supaya dinas lah, kelihatan dinas. Jadi ya studi tiru lah. Padahal ya kita mau jalan-jalan. Kenapa gitu ya? Karena kita yakin madrasah kita lebih baik daripada mereka. Nah itu yang harus kita punya ya Bapak Ibu. Kita harus yakin madrasah kita lebih baik daripada madrasah mereka. Kita harus yakin saya bisa merubah madrasah kita. Nggak usah yang besar-besar Bapak Ibu. Yang kecil. Dari yang hal kecil aja dulu deh. Dari apa? Tahwiz Quran aja dulu deh. Setiap madrasah kita patok. Kita kasih apa namanya kita kasih target Anda lulus muridnya harus sekian. Jadi semuanya nanti dari mulai visi, misi, breakdown struktur kerikulum, kegiatan ekstra, intra, sama apa di luar itu harus semuanya mengarah ke itu. Baru kita bisa berhasil. Jadi Bapak Ibu, kalau mau madrasah kita bermutu, ini pertanyaan dari madrasah yang muridnya kurang. Bagaimana, Pedros, madrasah kita mau bermutu, orang murid kita aja kurang? Iya, murid Bapak Ibu kurang karena madrasah Bapak Ibu tidak bermutu. Bagaimana caranya? Ciptakan dong. Ciptakan satu kemampuan, keunggulan. Gak usah yang madrasah yang di gang sempit, yang muridnya cuma sekian, mau unggul di robotik, itu aneh. Bapak Ibu apa? Lihat potensi guru Bapak Ibu. Lihat potensi lingkungan Bapak Ibu. Nah itu lakukan perubahan kurikulum di situ. Baru Bapak Ibu, Alhamdulillah, ya adalah satu dua yang sudah mulai. Tadinya madrasah itu, madrasah binaan saya, tadinya madrasah itu kurang siswa. Sekarang menolak siswa, hampir 200 siswa ditolak. Karena memang sudah banyak. Apa kuncinya? Ciptakan program yang membuat pelanggan puas. Gak usah jauh-jauh. Padahal yang saya ciptakan cuma tahfiz, nanti lulusannya bisa muhadoro, bisa tahlil, bisa maulid, padahal yang begitu-begitu. Orang dari mulut ke mulut. Akhirannya mau mereka memasukkan. Itu Bapak Ibu, apa namanya, yang saya sudah lakukan. Nah, yang begitu itu kan harus, harus, apa ya, pelakunya itu, pengawasnya itu bermutu. gitu kan. Kalau pengawasnya gak kompeten, ya susah. Kalau pengawas cuma datang, ngobrol-ngobrol sedikit, pulang, terima amplop, bukan di sini ya, ini di, saya lagi ngobrol, bukan di Jakarta nih. Contohnya bukan di Jakarta, tempat lain. datang, terus, cek sana, ngobrol sana, keliling sana, pulang, terima amplop, ya percuma Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gak punya kompetensi. Itu hanya merusak, citra pengawas. Sudah gak punya kemampuan, terima uang lagi. Wah, itu amat sangat merusak, citra pengawas gitu. Kecuali kita punya tempat uang. Kita lakukan pendampingan. Nah, makanya ada solusi dari saya sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi pengawas itu. Sebenarnya saya sudah buat ini, ini apa namanya, program jauh-jauh hari gitu ya. Waktu masih, ya jadi tim PKB waktu itu. Ada tingkat berkembang, ada tingkat cakep, ada tingkat terampil, ada tingkat mahir. Saya udah buat ini semua. Mudah-mudahan jadi buku lah ini. Belum selesai-selesai. Oke. Kalau yang merah ini kan manajerialnya. Ini manajerial berarti semua. Yang hijau ini akademik semua. Yang biru ini evaluasi semua. Ini penelitian semua. Nah, tinggal yang di sini kita sesuaikan dengan era merdeka belajar. Bisa juga seperti ini, saya sudah buat. Seperti si manajerial, kalau ini kan beda-beda tingkatannya. Dengan materinya yang berbeda. Tapi kalau ini, mungkin materinya sama, tapi tingkat berfikirnya yang beda. Istilahnya kesiapan belajarnya, kalau kurikulum merdeka. kesiapan belajarnya ada yang rekol, ada yang basic, ada yang kritis, ada yang kreatif. Sebenarnya saya sudah buat ini. Program. Bukunya sedang, modulnya sedang saya pelan-pelan buat. Oke, jadi paradigma-nya, Bapak-Ibu, sedikit lagi, paradigma-nya, tolong, untuk supervisi akademik yang tadinya 75%, dan manajerialnya 25%, bahkan tidak pernah, nah ini kan punya masalah, Bapak-Ibu, kita dengan ini. Dengan guru, dengan pengawas yang diangkat dari guru langsung. Tidak melalui kepala madrasa. Itu kan? Kenapa? Karena yang diangkat dari guru itu belum memahami manajerial. Dia di akademik oke, tapi di manajerial tidak. Oke. Nah, mulai 2022, manajerialnya itu diperbanyak. Jadi di sini linier terbalik, eh bukan linier terbalik lah. Terbalik gitu, tidak linier lagi. Posisinya terbalik, manajerialnya dibalik 75%, akademiknya oke lah, karena kita masih ada regulasi itu, 21 belum di, akademiknya 25% aja. Tapi tidak, terjun langsung. Panggil gurunya, cek RPP, tidak. Kita verifikasi aja. Kecuali, Bapak-Ibu, pada momen-momen tertentu. Seperti kita mau PKKM besok, bolehlah kita cek langsung gurunya satu-satu. Biasanya kalau begitu, kepala madrasahnya juga ada yang takut minta RPP sama gurunya. Akhirnya kita yang di, apa ya, istilahnya yang di, enak juga itu kepala sekolah guru pengawas. Kalau saya nggak ada kayak begitu. Saya minta langsung, mana Anda kerja nggak? Kompetensi sebaru si akademik Anda tuh, Anda lakukan nggak? Saya verifikasi. Kecuali mau PKKM, atau mau akreditasi, kita terjun langsung nggak apa-apa, cek. Tapi kalau biasa, rutin, jangan. Nah, untuk kepala madrasah, didorong. Yang mereka sebelumnya tidak pernah melakukan supervisi akademik, supervisi akademiknya dianggap, diambil alih, di-take over oleh pengawas, sekarang kasih mereka 100% untuk melakukan supervisi akademik. Kita hanya memverifikasi. Itu, itu Bapak Ibu. Jadi, kesimpulannya pengawas ke depan ini, paradigmanya, memberi perhatian lebih besar kepada supervisi menek, cerial. Tidak lagi ke supervisi akademik. Program yang diarahkan kepada peningkatan mutu madrasah, yang dapat dinilai dari proses penjaminan mutu, secara internal dan eksternal. Internalnya apa? PKKM. Eksternalnya apa? Akreditasi. Nah, program itu, Bapak Ibu, disusun sebagai kewajiban menunaikan tugas pokok, dan memenuhi tuntutan angka kredit. Ini yang apa yang disampaikan Bukri, saya rangkum semua di sini. Oke, jadi seperti apa buatnya? Buatnya seperti ini. Bapak Ibu bikin program pengawasan, berbasis tugas pokok, terus buat lagi PKKM, nanti arahnya ke PKKM, dari PKKM itu satu tahunan, yang empat tahunannya nanti angka kredit, Bapak Ibu memenuhi. Kalau ini Bapak Ibu buat, tugas pokok dan PKKM, ini insya Allah akan memenuhi angka kredit. Empat tahunan. Kalau semuanya jalan ini, satu tahun, mingguan, empat tahun, akreditasi aman. Nggak sibuk-sibuk Bapak Ibu, sebulan, seminggu, dua hari baru, sibuk-sibuk mempersiapkan dokumen-dokumen akreditasi. Nah itu, kita coba. Seperti ini dia punya alurnya. Nah, sistematika. Dari ini Bapak Ibu, program ini, kita buat sistematikanya. Sistematika Kerja Pengawas Madrasah. Sistematikanya bagaimana? Yang baru. Yang baru kan seperti ini. Kita hanya mendampingi sebagai coaching. Dan ingat, Bapak Ibu, kalau kita mau meng-coaching kepala madrasah, mau meng-coaching madrasah, kita harus lebih ahli dari mereka. Kalau kita tidak bisa apa-apa, kita mau meng-coaching mereka, ya sudah, hancur lebur kita. Itu jatuhnya, jatuh terpuruk ke dalam bumi. Martabat pengawas habis itu. Nah, makanya kita sesalkan ada pengawas-pengawas ya. Ini ya, anggaplah saya pengawas, tadi dibilang senior gitu lah. Dan sudah ya beberapa kali tahu lah, banyak masukan tentang itu. Dan, ya termasuk DKI nih, kalau yang ini. Berapa banyak pengawas-pengawas kita yang masih jarang datang ke madrasah? Sebulan sekali aja enggak. Makanya saya bilang, udah datang ke madrasah, datangnya cuma ngobrol, ngobrol-ngobrol, keliling-keliling, minta RPP sedikit pulang, terima amplop misalkan. Jangan hancur itu martabat kita, Pak. Bapak-Ibu ini ya. Jadi, saya juga sebenarnya berpikir, bertanya kepada Bapak-Ibu. Ini umum ya, bukan di sini. Kalau ada yang kena, ya mohon maaf saya. Saya bertanya niat, Bapak-Ibu jadi pengawas itu apa? Mau santai-santai? Salah. Kalau mau jadi pengawas santai itu salah. Mau jadi pengawas, mau menghindari karena punya masalah dengan kepala sekolah dan guru. Salah, Bapak-Ibu. Jadi pengawas karena pembelajarannya tidak diterima, diserap oleh murid. Salah tuh, Bapak-Ibu, yang begitu. Niatnya tuh udah niat. Salah yang begitu. Jadi pengawas karena punya sampingan. Jadi akhirnya bukan full di pengawasnya, malah full ngelola bisnisnya. Salah lagi itu. Jadi, mau jadi pengawas itu ya niatnya yang benar memang mau jadi pengawas. Mau niat pengawas, Anda niat utamanya ya harus sebagai penjamin mutu, merubah mutu madrasah. Kalau Anda jadi pengawas justru mutu madrasahnya turun, ya gagal Anda. Niat Anda berarti memang bukan niat yang murni tulus itu jadi pengawas. Ya, tapi saya niat saya tulus. Apa namanya? Pak, niat saya udah sangat tulus banget jadi pengawas. Tapi memang makin hari makin turun. Saya sudah datang beberapa kali, saya sudah membina, tapi ya tetap aja begitu-begitu aja. Artinya ada yang salah dengan kompetensi kita sebagai pengawas. Sekarang apa yang dibutuhkan? Kata tadi Bu Pri bilang, ini pendidikan semakin hari, bukan semakin hari, dari detik ke detik ini berubah pendidikan. Jadi kita harus mengikuti itu. Jadi itu yang saya harapkan dari Bapak Ibu. Menjadi pengawas itu mungkin dari sikap. Dari sikapnya, seperti apa sikap itu termasuk niat. Niatnya jadi pengawas itu apa. Nah, cuman saya agak bangga dengan pengawas DKI ini. Tadi seperti yang tadi di Bu Pri bilang, sudah mewarnai silatnas. Kita tinggal tunggu silatnas itu. Silatnas pertama, silatnas kedua, setelah dievaluasi dari hasil silatnas itu apa. Perubahannya. Peningkatan kesejahteraan kah? Peningkatan kompetensi kah? Yang diberikan dari silatnas itu. Kita masih tunggu itu. Dari silatnas pertama apa. Alhamdulillah kan tertolongnya pokjawas kita ini Bapak Ibu. Tertolongnya ada Bank Dunia. Kalau tidak ada Bank Dunia, 2024 selesai itu Bank Dunia. Saya nggak tahu lagi itu pokjawas kayak apa lagi. Mungkin ya sepi, sunyi, senyap lagi. Nah sekarang ini mumpung kegiatannya masih ada, masih rame, dananya masih banyak. Silahkan Bapak Ibu ikut serta. Mungkin apa namanya, pesan saya ke Bu Pri dan kawan-kawan, yang ikut serta itu jangan dia lagi, dia lagi gitu loh. Empat L, lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Karena saya lihat begitu. Kalau saya mah udah nggak bakal mau ikut-ikut itu gitu ya. Udah waktunya sudah menggerit, jadi saya nggak harus sibuk-sibuk di situ lagi lah. Saya sudah harus sibuk ke madrasah binaan saya sendiri. Karena saya sudah banyak dosa meninggalkan madrasah saya selama ini. Terlalu banyak di luar. Nah, mungkin ini masukan buat Bu Pri juga kepada teman-teman yang ada di pusat atau di DKI. Ya, kalau jangan lu lagi-lu lagi katanya yang ikut master trainer, yang ikut ini, ikut itulah gitu ya. Itu biasa lah itu. Tapi insya Allah Pak Hadi bisa bisa menangkap itulah. Itu Bapak Ibu. Jadi perencanaan kerja kita ngapain sih? Ya, identifikasi hasil. Terus kita strategi. Ini gampang aja Bapak Ibu melakukan pendampingan perencanaan program madrasah, refleksi rapor pendidikan. Nah, ini yang harus kita punya. Kita udah punya atau belum? Katanya kita udah punya ini. Terus penyusunan program. Melakukan pendampingan, memberi umpan balik, PKKM melakukan. Ini yang baru ya. Kalau yang baru, yang muncul itu. Nah, ini gampang. Ini kan perencanaan Bapak Ibu. Ini kalau yang kemarin kita bikin, ini program. Yang ini. Nah, yang ini nih aktivitas sudah. Ini laporan pelaksanaan. Pelaksanaannya. Ini pelaksanaan. Ini evaluasi. Ini sebenarnya sih tidak ada perubahan yang drastis gitu ya. Ini bisa kita rekayasa lagi. Yang lama, kita rekayasa aja. Bikin aja yang lama. Karena yang... Cuma kalau yang lama itu kan banyak, hampir delapan. Ini hanya satu. Kita gabung aja lah. Nggak usah pusing-pusing. Cuma masalahnya, sekarang harus berbasis data tadi. harus pakai refleksi, pakai rapor pendidikan ini. Nah, itulah yang kita punya. Dan rapor pendidikan juga kan nggak banyak. Yang penting-penting aja. Contohnya yang di apa? Yang di A. A itu apa? Hasil pembelajaran numerasi. yang di kode A. Yang di kode B nggak terlalu... Eh, yang di kode B nggak terlalu banyak lah. Nah, yang di kode D itu yang ada juga. Terus ada juga yang kode apa namanya? C dan C nggak terlalu banyak juga. D yang banyak. C yang banyak, D nggak. Jadi nggak terlalu... Nggak. Semua juga harus kita jadikan dasar untuk menyusun. Yang penting kan literasi, numerasi, hasil proses pembelajaran sekarang yang kaitannya sama kurikulum merdeka. Yang seperti itu. Yang penting-penting. Oke, itu Bapak-Ibu. Jadi, ekspektasi kinerja kita intinya kita bagaimana pengawas madrasa memahami perannya sebagai pendamping. Tadi, coaching. Sebenarnya, pendamping itu bukan coaching. Pendamping itu mentoring. Kalau coaching itu mengarahkan. Saya nggak tahu bahasanya bagaimana. Jadi, kita menjadi pendamping kepala madrasa dalam memimpin transformasi pendidikan. Bidangnya apa? Satu, membangun ekosistem madrasa yang aman. Artinya, tidak ada bully. Bully. Murid ke murid dan guru ke murid. Karena sekarang ini DKI lagi banyak. Bully. Bukan bully saja. Guru ke murid itu bukan bully saja. Itu ada namanya pelecehan seksual. Jadi, hati-hati. Bahkan sekarang kan sudah ada guru yang dinonaktifkan. Mungkin dipecat, nggak tahu lah. Karena PNS masih jauh kalau pecat. Mungkin dinonaktifkan. Jadi, tidak ada bully, tidak ada pelecehan seksual. Aman, menyenangkan. Inklusif. Ya, anggaplah moderasi beragama. Nyaman. Ya, bagaimana guru itu menjalankan, mengimplementasikan berbagai metode. Terus, pengelolaan madrasa efektif berdasarkan perencanaan berbasis data. Ya, tadi. Berbasis rapot pendidikan. Pembelajaran berdefensiasi berarti IKM. Jadi, kan pas apa yang saya sampaikan tadi. Jadi, jangan terlalu banyak. Berbasis pencanaan, berbasis data. Misalkan, kalau literasi numerasinya lemah, merah, ya itu yang kita fokuskan. Pembelajaran berdefensiasi, bagaimana pembelajaran berdefensiasinya? Merah, kuning, hijau. Bagaimana mau hijau? Orang pengawasnya aja nggak tahu, kata Bu Prik tadi. Pengawas itu sebenarnya narasumber. Apa yang ditanya itu dewa, setengah dewa. Apa yang madrasa nggak tahu, guru nggak tahu, kepala nggak tahu, akan ditanyakan ke pengawas. Ditanya, Bu, bagaimana sih pembelajaran berdefensiasi? Jawabnya nggak tahu. Selesai, Anda bunuh diri itu. Anda sekarang ditanya tentang kurikulum merdeka. dengan pernik-perniknya. Anda tidak bisa jawab, Anda bunuh diri sebagai pengawas. Jadi harus Anda pelajari itu. Sekarang kan ada, di pusat itu ada IKM, master planningnya itu ada IKM saya lihat juga, masuk. Itu ikutlah seperti itu. Selatan sudah buat, apa namanya, modul. sudah dijalankan. Jakarta Timur sudah buat modul. Bahkan plus modulnya, sudah ada modul pendampingannya. Selatan saya belum lihat sih modul pendampingannya, mungkin terpisah ya. Jakarta Timur sudah ada modul pendampingannya, menggunakan metode ideal, komen ideal namanya. Coaching, mentoring, evaluasi, training ideal. Ideal itu singkatan lagi nanti ada. Jadi itu Bapak Ibu harus paham itu semuanya. Jangan sekali-sekali panggil si A, panggil si B, panggil dari sana, panggil dari sini. Ya buat apa ada Ibu sebagai pengawas? Buat apa ada Bapak sebagai pengawas? Kalau masih manggil sana, manggil sini. Kalau berkolaborasi deh, Pak bagaimana Bu, kalau kolaborasi saya sebagai pengawas binaan sama pengawas yang lain? Silahkan. Tapi ngambil dari orang lain, ngambil. Itu kan mencerminkan kita itu memang nggak mampu untuk itu. Nah itu yang menjadi kelemahan kita. Itu yang menjadi martabat kita sebagai pengawas jatuh di mata guru dan kepala madrasa. Itu Bapak Ibu. Ini contoh aja. Saya pikir pendekatan bagaimana ini nggak terlalu ini yang saya lakukan sekarang. Ini yang saya lakukan. Sedikit lagi lah ya. 5 menit. Saya menggunakan ini. Pendekatan saya menggunakan masih direct, non-direct, kolaboratif. Model saya menggunakan X dan Y. Cendela Johari dan klinis. Ini klinis yang udah parah banget saya pakai klinis. Teknik komen idealnya ini coaching, mentoring. Dan ini saya buat bukan sekarang. Ini saya buat ini udah 3-4 tahun yang lalu. 3-4 tahun yang lalu. Saya ingat banget ini sebelum COVID saya udah buat ini. Ideal ini identifikasi, define, explore, act, dan look back. Yang menarik di sini Bapak Ibu. Ini directif kolaboratif. Yang menarik di sini. jendela Johari. Jadi Bapak Ibu tidak bisa langsung kalau memberikan mentoring, pembinaan, training, tidak bisa Bapak Ibu hajar semua pukul rata ke guru. Nggak bisa. Sekarang kita harus sama juga dengan pembelajaran berdifensiasi. Saya juga sedang susun, namanya supervisi pendidikan, supervisi pembelajaran berdifensiasi. Mudah-mudahan dua buku itu selesai tahun besok. Jadi kita nggak bisa melakukan supervisi itu pukul rata ke semua guru. Ayo adakan training. Apa trainingnya? RPP semua. Nggak bisa. Karena kita tahu di guru itu ada yang sudah bisa RPP, ada yang tidak bisa RPP. Jadi nggak bisa kita langsung RPP lagi. Kesian yang sudah bisa. Jadi kita harus menerapkan namanya supervisi pendidikan berdifensiasi. berdifensiasi. Penjaminan mutu berdifensiasi. Bagaimana ceritanya seperti ini? Kalau ada, kalau pengawasnya tidak tahu tentang gurunya, guru dan kamat tidak tahu tentang dirinya, maka yang harus diberikan tindakan treatmentnya adalah klinis. Undiscovered self ini. Kalau pengawasnya tidak tahu, gurunya tahu tentang dirinya pakai secret self. berarti teliti profil dia. Kalau gurunya tidak tahu, pengawasnya tahu pakai evaluasi diri. Blind self. Kalau gurunya tahu, pengawasnya tahu tentang dirinya, kemampuannya, berarti menggunakan brainstorming saja, open self. Itu yang saya lakukan. Mulai saya lakukan seperti ini pelan-pelan, tapi tidak tidak kaku. Saya pikir itu Bapak-Ibu, ini klinis, ini model coachingnya. Kalau model coaching, kalau membuat, itu berarti dia kata kerjanya mengarahkan. Kalau mentoring, berarti berbagi pengalaman. Berarti mendampingi di sini. Kalau evaluasi, pengambilan keputusan. Training, transfer, skill. Coaching, monitoring, mentoring itu pembinaan, evaluasi. ini kalau yang lama, yang lama, yang lama itu kalau kita padukan, coaching, mentoring, evaluating, training sekarang itu, coaching itu monitoring. Mentoring itu pembinaan. Evaluating itu penilaian, training, bimbingan, dan pelatihan. Coaching mengarahkan kayak pemain bola dan pelatihnya, itu coaching. Kalau Pak Yunin punya, punya, apa namanya, punya rumus. Kalau, apa namanya, ini kan kalau coaching mengarahkan istilahnya begini, dia sudah kompeten, tapi nggak bisa ngegulin. Maka diarahkan oleh coachingnya. Mentoring itu mendampingi, seperti contoh ya, dulu kita di organisasi itu didampingi oleh mentor-mentor kita. Itu didampingi, artinya di sini ada memberikan sharing pengalaman. Nah bagaimana ceritanya, pengawas yang dari guru mau sharing pengalaman ke kepala madrasa. Ini masalah. Ini masalah. Bagaimana solusinya? Solusinya yang nggak ada lain, pengawasnya harus belajar tentang supervisi management. Harus belajar. Mau nggak mau harus belajar. Evaluating ini menilai, oke PKKM lah, PKKM dan lain-lain. Training ini meningkatkan, berarti kita melakukan training. Ini kata kerjanya, mendampingi, mengarahkan, meningkatkan. Oke Bapak-Ibu, ini tentang verifikasi. Bagaimana cara verifikasi yang saya lakukan sekarang. Saya pikir itu, terima kasih terlalu panjang. Saya mohon maaf, mungkin ini hal yang ada, ya apa ya, beberapa ada yang baru dan beberapa juga ada yang banyak yang lama. Sekali lagi, saya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan, tidak lain niat saya untuk menjadikan atau memecut, mendorong kita semuanya, khususnya saya, menjadi pengawas yang bermartabat sesuai dengan apa namanya, PC logo tag-nya POK Jawas Nasional. Itu kan. Jadi, kita pengen seperti itu. pengawas yang bermartabat seperti apa sih pengawas yang bermartabat intinya dua, kompeten dan integritas. Jadi, yang kompeten dan yang berintegritas. Kompeten berarti menguasai masalah, integritas, menjaga sikap. Di antaranya adalah kalau kita tidak mampu jangan terima uang dari sekolah. Kecuali begini, pakai cara saya. Saya nggak nerima uang. Kalau mau ya, saya tidak terima uang setiap datang. Tapi saya bilang, kumpulkan uang itu. Berapa jatah saya kalau memang dikasih jatah? Kumpulkan, sudah. Nanti kumpulkan guru. Saya training, bayar dari situ. Nah, itu lebih berwibawa kita. Daripada kita datang nggak ngapa-ngapain, dikasih. Aduh, mohon maaf ya. Itu terhina banget kalau buat saya itu. Demikian Bapak-Ibu, sekali lagi, mohon maaf yang besar, mohon maaf yang banyak, mohon maaf yang luas atas apa yang saya sampaikan. Dan mohon maaf kepada POK Jawa DKI, POK Jawa Nasional. Saya memang menarik diri untuk aktif di lembaga atau di POK Jawa. Saya berusaha selama ini untuk balik ke madrasah binaan saya. Full. Gitu ya. Dan mengembangkan diri di luar. Di luar jam kerja sebenarnya. Saya pikir itu dari saya sedikit kayaknya nggak ada yang manfaat. Tapi mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Kaya lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Habib, terima kasih. Yang jelas tadi sangat besar manfaatnya buat kita. Kita sudah diingatkan agar kita menjadi pengawas yang kompeten dan juga berintegritas. Luar biasa. Dan saya mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya. Silahkan mengisi daftar hadir yang ada di chat itu. Nanti insya Allah kalau sudah mengisi nanti akan keluar juga sertifikatnya langsung ada di email yang Bapak Ibu cantumkan di daftar hadir. Jadi kenapa tidak saya serbih grup WA karena yang hadir saya lihat hanya 61-62 dari 97. Jadi banyak yang tidak bisa juga. Jadi supaya yang absen adalah memang yang benar-benar ikut maka kami kirimnya lewat saat ini ya. Jadi mohon untuk tidak mengarahkan tolong dong dibagi di grup A. Oke waktu Pak Amir Pak Hati sudah hadir Pak Hati Alhamdulillah Pak Hati mohon waktunya untuk memberikan arahannya Pak Hati tadi Alhamdulillah sudah dibuka acara sama Bunda Fri mohon Pak Hati untuk memberikan arahannya selaku Ketua Pukjawa TK Dipersilakan Pak Hati Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Alhamdulilladzi Arshadar Wadidil Hakkuz Zulamad Dini Kudih Wakafa Billahi Fahidat Allahumma Salli Wassalim Wabarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa Anda Alihi Wa Sahbihi Wa Sama-sama kita hormati Pak Idus Alwi telah kunal Sumber dan Bu Pri Hartini yang sudah mendampingi kita Terima kasih kepada Ketua POK Jawas Tingkat Kota dari Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Selatan serta Jakarta Pusat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Mohon maaf sebelumnya Kebetulan tadi saya agak kesulitan masuk ke dalam Google Zoom karena kebetulan laptop saya ada kendala dalam aplikasi Bapak Ibu Terima kasih kepada Bik yang telah memberikan masukannya yang sangat luar biasa ini juga merupakan pukulan buat kita karena memang ke depan Bapak Ibu pengawas madrasa tidak sederhana apalagi fungsi pengawas madrasa ketika regulasi permen permen RB tahun 2023 tentang jabatan fungsi pengawas itu sangat luar biasa Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan digabarkan sama Bik yang sangat luar biasa kita kembali Bapak Ibu kita sebagai pengawat harus sering dan terus belajar memang Bapak Ibu kalau kita lihat motivasi kemudian pelatihan kayaknya sekarang sedang usaha luar biasa dari kemenang pusat provinsi mungkin kotak tapi Bapak Ibu kita pengawas harus terus update diri kita supaya lebih baik lagi jangan sampai tadi disampaikan oleh Pak Idrus bahwa kalau kita datang ke madrasa hanya itu saja mungkin kita akan menjadi mungkin saya bilang bisa jadi aib juga Bapak Ibu ya Bapak Ibu baik Bapak Ibu ini kaitan dengan tema kita adalah bagaimana kinerja kita ke depan Bapak Ibu saya sudah berusaha untuk menyusun sebuah aplikasi Bapak memang pertama ketika PKG kemudian PKKM itu kan menggunakan aplikasi masih pola lama begitu maka ke depan menurut saya seperti nanti kan tadi sudah dijabarkan kaitan dengan misalnya Permen Perdirjen sekarang kan sudah berlaku Permen Dirjen 2626 yang sebelumnya tahun 2023 sebelumnya ada Permen Dirjen 6565 yang menyatakan bahwa guru itu ada beberapa pas ada yang berkembang kemudian layak cakep dan mahir seperti tadi sudah disampaikan sama Pak Habib nah kemudian dirubah lagi sekarang Bapak Ibu yang 2626 itu sama seperti akreditasi ada kompetensi guru itu berdasarkan level ada level 1 level 2 level 3 level 4 bahkan ada level level 5 nah ini Bapak Ibu ketika saya ingin membuat aplikasinya saya lihat di regulasinya belum ada rincian secara detail begitu ini bagaimana kalau dulu ya itu kan ada persentasenya ada ketentuannya ada penilaian angka kreditnya sekarang kan memang Bapak Ibu tidak memunculkan angka kredit gitu sementara kita tiap ini kan butuh angka kredit Bapak Ibu mungkin dari teman-teman ada yang bisa ngasih masukan kaitan dengan ini mungkin ada yang lebih baru lagi aplikasi dokumen itu ya atau materi itu ya untuk itu Bapak Ibu ke depan insya Allah kita akan kaitan dengan pelaksanaan Zoom meeting ini Bapak Ibu insya Allah ke depan kita akan giatkan kembali ya Zoom-Zoom mungkin juga nanti per bulan atau dua per dua bulan kita akan tatap muka begitu Bapak Ibu supaya lebih lebih menarik lagi saja yang bisa saya sampaikan mungkin juga masih banyak narasumber yang akan bicara kurangnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Hadi pas arahannya untuk kita jadi intinya pengawatan yang mengupdate diri kita ini disesuaikan dengan kondisi yang sekarang kondisinya oke waktu memang sudah cukup sore langsung saja bahwa materi kita ada dua PKG dan PKKM mungkin kita awali dari PKKM dulu boleh PKKM dulu ya kepada Ust. Abdul Wahab kami persilahkan Ust. Abdul Wahab dipersilahkan kalau beliau belum siap kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Iqmo kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang PKG silahkan Ust. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Pak Amir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senior saya Saya waktu itu masih unyu-unyu di puncak dilatih sama Habib dan Pak Yun Yun itu mentor-mentor saya Bapak dan Ibu sesuai dengan materi yang diberikan ke saya tentang penilaian kinerja guru itu kayaknya berkonek dengan apa yang barusan yang diberikan diberikan sama Habib yaitu kita melakukan supervisi terhadap guru pada kala sekolah jadi kala sekolah nanti akan melakukan penilaian kinerja guru atau guru senior juga melakukannya kemudian kita hanya memverifikasi hasilnya ya jadi nanti kita barangkali menyatukan persepsi bagaimana melakukan penilaian kinerja guru izin share screen ya Pak Amir ya silahkan silahkan jins ke kemudian bisa Bapak terlihatnya mamir ya oke iya bagus Pak baik Bapak dan Ibu penilaian kinerja guru itu dilandasilah dua regulasi yang umum tentang dari Permendikbud nomor 16 tahun 2009 eh Permendpan ya Permendpan 16 tahun 2009 kemudian untuk Kementerian Agama dari Dijian Pendis 1843 tahun 2021 lebih baru Pak Ternyata kita punya lebih baru yang Kementerian Agama definisinya ada disini Bapak pedagogy itu merupakan sesuatu penilaian yang diransang untuk mengidentifikasi kemampuan dulu dalam bahasa Ternyata Kamen melalui pengukuran terhadap penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam ungu kerjaannya ada empat kompetensi wawran Ibu yang di nilai yaitu kompetensi keperibadian kompetensi sosial kemudian profesional dan pedagogik tujuan penilaian ini ada dua Pak silahkan nanti dibaca ini nanti kita share kemudian ini yang saya copy dari perkadirjen Pak ini ada prinsipnya kemudian ada delapan prinsip kemudian pelaksanaannya Bapak dan Ibu selama satu tahun PKGW dilaksanakan guru yang baru mutasi atau guru awal kemudian ini yang kemarin dipermasalahkan waktu utara mengadakan PKKM ini konteksnya jadi PKG dilaksanakan mulai delapan minggu sebelum akhir tahun anggaran delapan minggu gitu ya jadi kira-kira kita harusnya sudah mulai sekarang nih oktober atau November Bapak dan Ibu PKG jadi nanti insya Allah kita bisa mendorong teman-teman kita di kepala sekolah di madrasa binahan masing-masing untuk segera melakukan PKG kemudian ini apabila kondisi khususnya tidak sampai satu semester tidak sampai satu tahun maka ini yang dilakukan kemudian perangkat yang diperlukan itu pedoman pengelolaan PKG madrasa dan penilaian kinerja guru material instrumennya instrumennya nanti akan diberikan oleh Pak Anwar ya Pak Anwar maaf Pak Anwar nggak ada 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 Pak siap insya Allah ya ya insya Allah jangan pergi Pak Anwar ya 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 nanti kita salingin aja oke ini prosedurnya ada persiapan kemudian apa yang dilakukan itu syarat-syarat untuk sebagai tim penilai kita mempersiapkan penilainya dulu ini persyaratannya kemudian maksimal menilai 10 orang guru jadi kalau di madrasa berarti kalau yang negeri itu tim penilainya banyak ya Pak ya kemudian memastikan guru yang dinam memahami instrumennya kemudian yang C melaksan penilain kerja guru melalui pengamatan memantauan memasukkan guru yang dinam sepakat kemudian apabila guru madrasa tidak memiliki tim penilai maka kepala madrasa wajib lapor meningkat tim penilai kewadaan kemenat itu kalau mungkin mungkin nggak ya Pak Anwar ya mudah-mudahan mungkin lah ya kemudian ini periode penugasan penilai generasi guru itu hanya 4 tahun jadi setelah 4 tahun bisa diperpanjang atau diberikan kepada guru saya rasa itu Bapak dan Ibu bedanya barangkali begini Bapak dan Ibu sesuai dengan buku 2PKG yang diberikan oleh Perman itu lampirannya itu ada lampiran tentang penilai suplemen Bapak dan Ibu suplemen itu terhadap guru kelas terhadap guru mata pelajaran terhadap guru TK atau RA dan terhadap yang guru tugas tambahan guru RA itu memiliki 15 kompetensernya indikator kalau yang guru kelas dan guru MAPL itu hanya 14 ternyata guru RA itu memiliki 15 jadi mereka punya tersendiri ini instrumen guru RA yang saya coba ambilkan dari teman ini ada kompetensi satu kemudian ada ada 15 sementara guru kelas dan guru mata pelajaran itu hanya 14 kompetensinya jadi aplikasinya beda Pak Anwar nanti untuk guru RA dan guru kelas atau guru MAPL kemudian konteks PKG dengan suplemen juga disitu ada penilaian oleh personal di lingkungan mereka yaitu teman sejawat oleh peserta didik oleh komite apabila dia ada di TK atau RA atau kelas rendah MI maka tidak ada penilaian oleh peserta didik saya rasa begitu Pak silahkan nanti kita sharing saja dengan Pak Anwar atau dengan teman-teman lain barangkali ini sebagai upaya kita untuk nanti memberikan pemahaman yang lebih lanjut terhadap kepala madasa apabila mereka akan melakukan penilaian pekerja guru begitu Pak Pak Ibu barangkali nanti kalau ada yang ditanyakan boleh ke Pak Amir ataupun untuk kita melakukan pendalaman itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Sutikno yang sudah menyampaikan materi tentang PKG dan masih ada dua pembicaraan lagi dan waktu ini memang mepet kami persilahkan ke Ustadz Abdul Wahab kalau beliau sudah siap Halo Ustadz Abdul Wahab Oke baik kedengaran Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ustadz Baik saya langsung aja gak pakai mukad bimah waktunya udah mepet banget Iya Bapak Ibu Tidak Halo Benda dimana ya Internetnya Pak Oh internetnya Pak Wahab Bunggir Tidak Suaranya gak kedengeran Pak Amir Mungkin agak bergeser kali posisinya Pak Oh iya jadi PPT itu ya Pak Pak Amir nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Habib PK regulasi yang ada dari 2017 yaitu di hal bagus masuk konek lagi Oke ya, konek-konek silahkan Baik Hanya beberapa Pagi aja kepada teman-teman Mohon izin yang senior Kita di dalam memberikan Pendampingan Yang diinginkan oleh Kepala itu Bagaimana Kita Bisa membantu beliau Agar bisa meningkatkan Mutu Kalau saya Tadi bahasa Pak Hidrus Masih pada regulasi Saya langsung Jika untuk peningkatan mutu Di bidang akademik Saya langsung bersama Dengan waktan Akademik Suruh melihat data Akademik Serta didik Baik yang umum Yang agama Jadi kemudian Saya baca Saya pilihkan Mana yang margin atas Dan mana yang margin bawah Baik itu Umum Maupun agama Lalu Adakan Disusun programnya Kalau Ngajinya masih Kurang Diadakan Pembinaan Pembinaan Baca Al-Quran Kalau Ekspektasinya Yang margin atas SMA Atau Perguruan Tidak Masih ada Pembinaan Program dan lain sebagainya Selainnya demikian Ide-ide itulah Yang dibutuhkan oleh Kepala Madrasah Dalam rangka Meningkatkan mutu Pada Madrasah Yang mereka pimpin Nah sedangkan Untuk teknis Di aplikasi Saya kira Udah disusun oleh Profesor Pak Hadi Jadi Saya ingin Mengugah Teman-teman Terutama yang Pimpin Yang Madrasah Negeri Mari kita Terjun Lebih Jauh lagi Bagaimana Kita Membantu Kepala Madrasah Mendampingi Guru-guru Agar Mampu Mencorong Menangkat Menciptakan Siswa-siswa Berprepensi Jadi saya setuju Waktu cek Di grup Kandil Diskusi Dr. Yuyun Sama Dr. Habib Idrus Itu Bahwa Siswa berprepestasi Itu Berawal dari guru Berprepestasi Guru hebat Kemudian guru hebat Itu Dibentuk oleh Madrasah Yang Kepala Madrasah Yang hebat Dan Kepala Madrasah Yang hebat Itu Atas Coaching Pendampingan Penawas Yang hebat Jadi Itu Adalah Kata-kata Dari Khalil Gibran Anak yang hebat Pasti dilahirkan oleh Seorang ibu yang hebat Tapi Dibulakang Iter yang hebat Ada suami yang hebat Jadi Semoga Kita Tidak Jenuh Dan Tidak Wata semangat Dalam membantu Kepala-kepala Madrasah Dan Menteri Pendidikan Madrasah Binaan kita Jadi Mari Bapak-Ibu Kita Terus Bersemangat Dan Saya Menasihati Untuk Meningkatkan Kompetensi Agar kita Menampilkan Bermanfaat Bagi Kepala Madrasah Bagi guru Bagi orang tua Dan Bagi peserta diri Sekiranya itu Itu saja Karena Waktunya Sudah Lewat Jais Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustadz Abdul Wahab Yang sudah Menyampaikan Materi Tentang PKKM Dan Karena Memang Waktunya Kejar-kejaran Ya Mepet sekali Kita Melengkapi Tadi yang disampaikan Oleh Pak Tikno Dan juga Pak Wahab Pada Pak Aulia Dipersilahkan Ya terima kasih Pak Moderator Pak Anir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Yang terhormati Bapak pengurus Jawa SDKI Suara saya jelas ya Pak ya Kedengeran Ya jelas Saya stressing aja Barangkali Karena udah diulas tadi Oleh Pak Tikno Juga Pak Wahab Terkait BKKM Dan PKG Nah Kemudian kaya Anda menekankan Di PKG Bapak Ibu Saya juga sambil Ijin Share Pak Amir Silahkan Terkait dengan Apa yang akan Ingin saya Sampaikan Nah Bahwa dalam Saya ulas PKG Misalkan di PKG Memang betul tadi Seperti yang udah disampaikan Oleh Pak Tikno Bahwa memang Ada empat komponen Yang harus kita perhatikan Ketika kita melakukan PKG Ini kita udah lakukan Pedagogi Kepribadian Sosial Dan profesional Dan tadi memang disinggung Banyak sekali Ada banyak perbedaan Dari masing-masing Guru ya Terutama dengan tugas tambahan Dan guru yang lain Nah ini Saya merujuk Pada Eskep Dari jen pendis Nomor 1843 Tahun 2021 Ada beberapa Instrumen Macem-macem Bapak Ibu Nah ini lah Mungkin kita udah paham semua Misalkan untuk Semua penilaian kinerja Guru dan guru Mapa Mungkin beda dengan Guru BK Guru T Guru RA Kemudian juga Guru dengan tugas tambahan Sebagai wakamat Dan juga guru Dengan tugas tambahan Sebagai pala Madrasah Atau pala lab Dan sebagainya Bapak Ibu Nah yang barangkali Yang perlu kita tekankan Di sini Ini banyak sekali Aplikasi Aplikasi dari PKG Ini Bapak Ibu Nah barangkali PKKM Kemarin kita Tahun lalu Kita mengacu pada Apa yang oleh Pak Ketua Pak Hadi Buat Kita sama seragam Ketika PKG Nah lalu Ketika PKG Ini Banyak versi Yang kita Pegang Nah inilah Barangkali Di sini lah Kita coba Di sini ada Habib Kemudian juga ada Prop Yunjun Kemudian juga ada yang lain Ada Bunda Pri Dan Pak Hadi Nah itu Kita tetapkan Mungkin bisa kita tetapkan Aplikasi PKG Bagaimana yang mau bisa kita Bisa berikan Kepada binaan kita Dan kita kan selaku pendamping Di sini Maka kita bisa Memberikan ini loh PKG yang digunakan Sehingga mereka itu Kita seragam Bapak Ibu semua Masih izin Saya contoh Misalkan Ada salah satu PKG Yang tahun lalu Saya gunakan Dan saya berikan Kepada Binaan saya Misalkan Mohon izin Saya akan coba Share Terkait dengan Salah satu Aplikasi PKG Yang digunakan Di Madrasah Binaan saya Misalkan seperti ini Bapak Ibu Mungkin sudah muncul ya Bapak Ibu ya Sudah ada belum Sudah muncul Sudah ya Sudah ya Sudah mas Anwar udah Nah ini Ini adalah PKG Yang guru MAPEL Misalkan Ini adalah Guru BK Dan lain sebagainya Kan konsepnya Seperti ini Tetap memang Empat komponen itu Yang kita nilai Dari pedagogik Sosial Memang ada semua Hanya mungkin Tumasan aja Formatnya aja Yang berbeda Dan akhirnya Berindikasi pada Urutan Instrumennya Yang digunakan Untuk Poin-poin apa Yang ditanyakan Kepada Guru Nah disini Saya Coba masuk Misalkan disini Bapak Ibu Kita lihat Mengenal Karakteristik Peserta didik Urutan ini Mungkin akan Berbeda Dari setiap Aplikasi Nah Kemudian Komponen pertanyaan Indikator apa Yang ditanyakan juga Mungkin Akan berbeda juga Meskipun Sasaran tersebut Sama yaitu Mengenal Karakteristik Peserta didik Nah Jangankan Di beda kota Di satu kota Misalkan di Jakarta Barat Setiap pengawas Akan memberikan Aplikasi yang Berbeda Aplikasi PKG Yang berbeda Tentunya Nah inilah yang Barangkali Di pertemuan Ini Kami bertiga Itu mempunyai Inisiasi Mengenal Ada yang kita Bakukan Aplikasi yang kita Bakukan Ini adalah Salah satu contoh Bapak Ibu Salah satu contoh Dari Aplikasi yang Digunakan Ketika kita Menilai Guru disini Guru MAPEL Misalkan Dari sini Makanati Nilai akhir pun Akan terlihat Disini Baik dari Pedagogik Kepribadian Sosial Ini kan Karena contoh Saya nilai Empat Semuanya Seperti itu Kemudian Pada saat Akhir pun Terlihat Ini Hampir sama Dengan Digun Itulah Yang Perlu kita Kalau misalkan Masalah isi Masalah isi Indikator Yang kita Tanyakan Mungkin Kita Saya kira Nggak terlalu Persoalan Hanya Barangkali Kemasan Atau Bentuk Bakunya Yang bisa Digunakan Sehingga Nanti Madrasa Satu Dengan Madrasa Lainnya Itu Sama Dan Juga Di wilayah DKI Sama Itu Yang Perlu Dindikan Karena Sesuai Dengan Tadi Yang Disampaikan Oleh Pak Tikno Bahwa PKG Ini kan Tujuannya Dalam Sistem Penilaian Yang Dirancang Untuk Mengidentifikasi Kemampuan Guru Untuk Melalui Melaksanakan tugas utamanya Baik melalui pengukuran Kemudian juga Ditunjukkan dengan Kinerja Seperti itu Dari sini Diharapkan bahwa PKG ini Menjadi Menjadi acuan Menjadi acuan Yaitu Sebagai untuk Menilai kemampuan Guru Tadi Dan menentukan Presentase Perolah Hasil penilaian Pinerja Nah Inilah Yang kita Harapkan Bahwa Ada Apa Ada Aplikasi Yang Yang sama Yang seragam Yang kita Gunakan Nah Yang saya Angkat disini Adalah Salah satu Contoh Salah satu Contoh Dari Aplikasi Tadi Nah Itu Bapak Ibu Yang saya Ini kan Saya Coba Angkat Yang barangkali Bisa dijadikan Sebagai Bahan Untuk Sharing Kita Bersama Itu Pak Amir Saya Diawali Saya mengawal Seperti itu Silahkan Barangkali Saya kembalikan Dulu Kepada Pak Amir Untuk Ditanggapi Teman-teman Terima kasih Pak Aulia Yang sudah Menyampaikan Materi Melengkapi Tadi PKG Dan juga PKM Jadi Yang kita Serap Menjadi Lebih Sempurna Lagi Dan Mungkin Intinya Kalau Saya simpulkan Bahwa Ada PKG Dan PKKM Sudah ada Aplikasi Aplikasi Sama Dengan Tahun Yang Berdahulu Tinggal Kita Seragamkan Aplikasi Mana Yang Mau Dipakai Aplikasi Yang mana Yang PKKM Yang mana Mungkin Tidak bisa Diputuskan Sekarang Itu ya Kalau Kita Diskusikan Dengan Pak Hadi Dan Nabi Dan yang Lainnya Mungkin Dalam Beberapa Hari Dua Tiga Hari Kesana Sudah Bisa Disimpulkan Aplikasi Mana Yang Dipakai Karena Pak Hadi Juga Di Aplikasi Pak Amir Mungkin Saya Sedikit Kasih Gambaran Oh 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 Siap Dengan Ini Saya Share Screen Kali Ya Nah Ini Bapak Ibu Saya Sudah Membuat Sebuah Aplikasi Tentang Aplikasi E-Kepala Madrasah Bapak Ibu Sudah Lihat Semua Bapak Ibu Aplikasinya Ya Kelihatan Pak Ini Aplikasi Ini Sudah Saya Sampaikan Ke Apa Salah Satu KKM Kalau Nggak Salah KKM Jatinegara Di Jakarta Timur Nah Aplikasi Ini Sudah Memuat Pertama Mulai Dari Manajera Supervisi Kepala Nah Ini Merupakan Aplikasi E-Kepala Madrasah Ya Bapak Ibu Nah Di Dalamnya Ini Ada PKG Ya Ada PKG Kemudian Ada Untuk Tendik Nah Ini Keketan Juga Bapak Ibu Apa Keketannya Dengan Misalnya Kesiapan Sekolah Untuk Melakukan Akreditasi Begitu Jadi Sini Dokumen-dokumennya Sudah Ada Ini Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Keketan Dengan Pelaksanaan PKG Ini Makanya Gini Bapak Ibu Saya Agak Kesulitan Karena Apa Dengan Munculnya Perdirigen 2626 Yang Yang Berupakan Apa Kompetensi Guru Yang Berupa Level Begitu Saya Khawatir PKG Yang Sudah Dibuat Ini Juga ada PKG Bapak Ibu PKG Kalau kita Keketan PKG Seperti ini Bapak Ibu Kalau kita Masih pakai 1823 Tahun 2021 Saya Khawatir Di Tahun 2023 Ini Atau Akan Mengalami Perubahan Nah Kalau Di sini Ya Sama Yang Tadi Di Inikan Oleh Pak Anwar Cuman Saya Lebih 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 Bahkan Di sini Ada Semacam Verifikasinya Karena Tugas Kita Pengawas Melakukan Verifikasi Kan Kalau Tadi Tidak Ada Tentang Verifikasinya Jadi Aplikasi Ini Ada Hasil Verifikasi Kita Klik Hasil Verifikasi Jadi Semuanya Sama Bapak Ibu Cuman Nanti Di sini Akan Muncul Verifikasi Yang Kita Buat Instrumen Semua Sama Bapak Ibu Cuman Saya Khawatir Khawatir Kalau Ini Berubah Lagi Gitu Karena Apa Kalau Kita Regulasi Terakhir Yang 2626 Kelihatan Kompetensi Guru Itu Pake Level Model Level Ini Bapak Ibu Bisa Kalau Ini Kita Pakai Silahkan Bapak 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 Ibu Yang lain Padi Suaranya Ilang Padi Adi Dianjil Padi Tolong Saya Dianjil Sendiri Pak Adi Ya Baik Bapak Ibu Jadi Apa Ini Kalau Saya Buat Seperti Ini Juga Bapak Ibu Pemantauan Lapan Standar Pemantauan Lapan Standar Kan Saya Gunakan Aplikasi IASP 2020 Nah Dengar Kabar Juga Di Tahun 2024 Ini Akan Akreditasi Akan Mengalami Perubahan Instrumen Jadi Terkadang Saya Membuat Aplikasi Ya Itu Tadi Dihawatirkan Perubahan Lagi Perubahan Lagi Makanya Saya Ketika Punya Keinginan Membuat Aplikasi Pengawas Kenapa Belum Saya Kelirkan Juga Ke Bapak Ibu Ternyata Ya Kayak Misalnya SKP Mengalami Perubahan Lagi Perubahan Lagi SKP SKP Yang Tahun 2022 Kemarin Itu kan Masih Menggunakan Apa Apa Regulasi Yang Lama Yang Membuat Misalnya Bahwa Pengawas Itu kan Kalau Untuk Pengawas Muda Itu Ada Delapan Nah Sekarang Bapak Ibu Kan Dengan Muncul Regulasi Baru Ya Saya Duga Juga Akan Mengalami Perubahan Regulasi Begitu Sehingga Apa Aplikasi Terkadang Saya suka Buatnya Gimana sih Kalau apa Berubah lagi Berubah lagi Begitu Makanya Saya Terkadang Gitu Aja Maka Kalau Nanti Bapak Ibu Sepakat Bisa Ini Kita Gunakan Karena Ini Saya Lihat Bisa Bisa Jadi Bisa Lengkap Tapi Memang Bapak Ibu Seperti Di Sini Ada PKG Ada Pudan PKKM Ini Sama Cuma Bedanya Di Sini Buat Kepala Sekolah Dia Bisa Melihat Kira-kira Apa Yang Bisa Ketahui Dengan Artinya Untuk Mengoreksi Dirilah Sebelum Dia Dimilai Oleh Pengawas Begitu Gitu Bapak Ibu Mungkin Sebagai Pengantar Bapak Ibu Ini Sebuah Aplikasi Untuk Memudahkan Kita Ini Juga Terkadang Kalau Saya Lihat Kelemahan Madrasah Itu Ketika Kita Melakukan Visitasi Itu Kebanyakan Madrasah Misalnya Kaitan Dengan Supervisi Mulai Dari Program Kemudian Pelaksanaan Sama Evaluasinya Kurang Dengan Menggunakan Aplikasi Ini Diharapkan Bapak Ibu Sekolah Ini Bisa Kan Beda Antara Supervisi Dengan PKG Penilaian Kineda Guru Terkadang Madrasah Kurang Memahami Mungkin Itu Sebagai Inian Saya Saran Bapak Ibu Kalau Nanti Mau Dienginkan Perubahan Atau Bagaimana Atau Misalnya PKG Itu saja Bapak Ibu Terima Kasih Terima Kasih Pak Hadi Atas Jawabannya Tadi Kalau Memang Nanti Ini Bisa Dijadikan Apa Namanya Pegangan Buat Kita Semuanya Atau Dipakai Sedikit Makanya Mungkin Diputuskan Dalam Berat Hari Pak Hadi Nanti Mana Yang Mau Dipakai Nanti Pak Hadi Tetapkan Kalau Memang Saya Bersyukur Dengan Aplikasi Sendiri Boleh Boleh Tapi Nanti Adalah Yang Bisa Ditentukan Aplikasi Mana Yang Bisa Dipakai Oleh Kita Baik PKG Maupun PKKM Oke Bapak Ibu Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Lagi Tapi Sebentar Pak Amir Pak Amir Mungkin Untuk Tahun Ini Karena Belum Ada Perubahan Regulasi Masih Menggunakan Yang Lama Jadi Bisa Digunakan Instrumen Baik PKG Maupun PKM Yang Lama Tapi Untuk Nanti Tahun Depan Sudah 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 Berubah Baik PKG PKKM Kalau SKP Emang Nanti Di mulai Januari Sudah Berubah Karena Kita SKP Untuk Rencana Program Untuk Tahun Kedepan SKP Sudah Menggunakan Regulasi Baru Tentang Pengawas Tugas Tugas Sudah Baru Tapi Untuk PKG PKKM Sama PKPM Di Akhir Tahun Ini Sekarang Mula Oktober Sampai Desember Ini Harus Dilaksanakan Itu Masih Menggunakan Regulasi Yang Lama Dan Untuk PKKM Memang Kemarin Itu Pak Kasub Regulasi Yang Terbaru Juga Tentang Kepala Madras Ada Juga Nanti Itu Tahun Depan Pasti Akan Berubah Semuanya Pak Yusus Tahun Ini Gunakan Yang Ramanya Dulu Gak Apa-apa Berarti Gak Pak 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 Berarti Tidak Pak 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 2018 Tapi Kementerian Agama Gak Gak Jadi Saya Waktu itu Memang Sudah Dikin Juknisnya Sudah Masuk Masuk Perlemen Itu Tetapi Ditolak Pak Ditolak Oleh Pimpinan Di Atas Kita Terlalu Ngikutin Kem Dikut Kita Punya Warna Sendiri Terlalu Jelimet Terlalu Jelimet Terlalu Memberatkan Masuk Mereka Oke Terima kasih Pak Tapi Kalau Untuk PKKM Tetap Kita Pake Apa Namanya Penilihan Selain Atas Iya Betul Kalau PKKM Tetap Tapi Terlalu PKG Enggak Oke Terima kasih Pak Amir Baik Pak Tiklo Pak Aulian Pak Wahab Yang Sudah Menyampaikan Materi Tentang PKG Dan juga PKKM Tadi Tadi Sudah Disempurnakan Sama Pak Hadi Sama Bu Pak Turi Bu Turi Intinya Kita Menggunakan Aplikasi Yang Tahun Kemarin Karena Memang Akan Akan Ada Perubahan Tapi Untuk Mungkin Tahun Ini Belum Ada Perubahan Supaya Kita Bisa Langsung Action Karena PKG PKKM Dimulai Bulan Dan PKKM Dimulai Depan Kita Punya Waktu Hanya Sampai Tidak Sudah Menurut Sedikit Ada Penambahan Mungkin 15 Banyak Yang Akan Kita Bicarakan Mungkin Kami Persilahkan Dulu Kepada Bapak Mungkin Satu Orang Lagi Yang Mau Tanya Saya Pak Amir Silahkan Terkait Dengan PKG Saya Hanya Ini Pakai Aplikas Suaranya Halo Pak Rony Nanti yang menjawab Bisa Juga Mohon maaf Assalamualaikum Wb Terima kasih Pak Amir Dan Yang Terhormat Para Bapak Bapak Ibu Senior Kita Yang Alhamdulillah Senantiasa Mendampingi Kami Yang Yang Mudah-mudah Untuk dapat Belajar Lebih Banyak Alhamdulillah Saya Hanya Ini Aja Apa Menceritakan Sebuah Pengalaman Saya Ketika PKG Dan Mengevaluasi Ya Aplikasi Yang Ada Lalu Disesuaikan Dengan Apa Fungsi Dari PKG Berdasarkan Undang-Undang Ya Ini Kesimpulan Saya Yaitu Bahwa PKG Itu Keluar Itu Menjadi Sebuah Cermin Rekomendasi Untuk Kepala Madrasah Atau Setingkat Di atas Kepala Madrasah Untuk Dapat Mengukur Kondisi Para Gurunya Ya Istilah Sekarang Ini Adalah Rapat Pendidikan Madrasah Namun Memang Kenyataan Di lapangan Mohon maaf Saya Melihat Bahwa PKG Ini Hanya Sekedar Administrasi Ya Tanpa Ada Rekomendasi Perbaikan Perbaikan Dari sisi Mana Guru Tersebut Harus Diperbaiki Ya Mungkin Kalau Dilihat Dari Ini Ya Saya Berprinsip Untuk Menentukan Aplikasi Mana Yang Bisa Dipakai Sebagai Acuan Dalam Rangka Untuk Memberikan Data Ya Kedepan Kepala Madrasah Harus Seperti Apa Pengawas Harus Seperti Apa Jadi Kita Harus Dudukan Posisi PKG Ini Ya Sebagai Data Real Bukan Data Yang Dibuat Buat Karena Memang Kondisinya Mohon maaf PKG Ini Penilaian Yang Cukup Kalau Dibilang Bisa Mengancam Guru Tersebut Padahal Bukan itu Saya pikir Bukan itu Fungsinya Fungsinya Bagaimana Guru Bisa Bisa Terpantau Secara Real Dan Bagaimana Menyikapi Nilai-nilai PKG Terhadap Guru-guru Seperti itu Jadi Kadang Di lapangan Itu Terjadi Ketakutan Terjadi Ketakutan Ketakutan Gitu Yang Akhirnya Kan Real Data Secara Pribadi Tidak Kita Dapatkan Gitu Itu Yang Kejadian Di Lapangan Terutama Di Bina Saya Mungkin Terjadi Mudah-mudahan Tidak Yang lain Jadi Intinya Seperti Itu Jadi Ada Beberapa Ancaman-ancaman Yang Menjadi Sebuah Ketakutan Sehingga Ini Menjadi Menjadi Budaya Jadi Saya Berharap Mudah-mudahan Ini Tidak Terjadi Misalkan Kalau Nilainya Kurang Ada Istilahnya Ancaman Buat Buat Tersebut Sehingga Saling Menyelamatkan Akhirnya PKG Ini Tidak Berjalan Dengan Baik Dengan Real Apalagi PKKM Jadi Mohon maaf Hal-hal Seperti ini Justru Akan Mengganggu Proses Penilaian Jadi Intinya Itu Saya Berpikir Kalau Untuk Aplikasi Aplikasi Yang Memberikan Rekomendasi Rekomendasi Harus Bagaimana Setelah Dinilai Supaya Apa Supaya Mendapat Satu Gambaran Setelah PKG Kita Cukup Cukup Tertarik Dengan Aplikasi Pak Hadi Kenapa Disitu Ada Bagian Rekomendasi Bapak Dari mana Ada Rekomendasi Disitu Nah Bagian Rekomendasi Itu Akan Bisa Terisi Dengan Baik Kalau Proses PKG Itu Benar-benar Real Benar-benar Benar-benar Apa Yang Menjadi Terminan Itu Guru Tersebut Dan Saya Sebenarnya Sudah Membuat Aplikasi Yang Lama Berbasis Profil Berbasis Profil Cuma Memang Saya Buat Untuk Kalangan Saya Peribadi Untuk Kalangan Karena Saya Pengawas Jadi Saya Berikan Kepala Madrasah Binaannya Gitu Jadi Itu Aja Roni Terima kasih Roni Jadi Sudah Disangkap Bahwa Pak Roni Itu Cium Bau Kurang Sedap Bahwa Adanya PKG Dan PKKM Ini Keternyata Hasilnya Juga Tidak Optimal Karena Memang Ada Kerjasama Yang Kurang Baik Yang Saling Menutupi Sehingga Tidak Memotret Sesungguhnya Gimana Kinerja Guru Dan Kepala Madrasah Dan Pengawas Kadang-kadang Juga Mengamini Itu Kan Sudah Melenceng Tugas Pengawas Yang Tadi Seperti Habis Sampaikan Bahwa Pengawas Sekarang Apalagi Tugasnya Adalah Melakukan Pendampingan Dan Menjamin Mutu Ditas Dari Madrasah Mohon Mungkin Arahannya Dari Pemateri Siapa Yang Makan Menyampaikan Atau Mungkin Dari Pak Hati Saya Tanggapi Dulu Pak Amir Ijin Pertama Barangkali Untuk Pak Rony Mas Seharusnya Kalau PKG Ini Bukan Menjadi Sebuah Momok Yang Menakutkan Untuk Guru Karena Kita Tahu Bahwa Di Tujuan PKG Adalah Menjamin Bahwa Guru Melaksanakan Tugas Dan Menjawabnya Secara Profesional Kan Gitu Itu adalah Salah satu Nah Dari Situ Barangkali Kita Sebagai Pengawas Juga Bisa Mengarahkan Seperti Itu Di Kamat Juga Memang Kamat Juga Mengkondisikan Itu Sehingga Kan Kalau Kita Tahu Harusnya Memang Hasil Nilai PKG Ini Di Aplikasi Saya Bahasanya Bukan Rekomendasi Tapi Adalah Rekap Itulah Hasil Nilai Akhir Dari Guru Yang Dilakukan Penilaian PKG Tadi Baik Pedagogi Kepribadian Sosial Dan Profesionalisme Ada Tadi Juga Di Saya Ada Cuma Memang Bahasa Tidak Ada Rekomendasi Memang Nilai Ini Kalau Disimpatika Kita Dalam SKMT Di POM Berapa Ada Penilaian Guru Harusnya Berkait Kesitu Kemudian Berkait Juga Kepada Penilaian Ketika Membuat SKP Seperti Itu Cuma Memang Kadang-kadang Menjadi Menjadi PKG Ini Mati Setelah Sudah Selesai Jadi Tidak ada Upaya Untuk Bahwa Ini Berkelanjutan Berkaitan Juga Dengan Bagaimana Penekatan Profesionalisme Guru Tersebut Nah Disitulah Barangkali Yang Akhirnya Guru Merasa Ya Udah Dianggap Secara Menakut Padahal Kalau Dia Tau Keren Nanti Nanti Ada PKB Kan Gitu Nanti Kan Dari Situ Setelah Ada PKG Maka Ada PKB Atau Pengembangan Profesional Berkelanjutan Kan Tujuannya Seperti itu Juga Artinya Buat Guru Juga Sebenarnya Nah Inilah Disini Yang Harus Kita Kondisikan Kita Sampaikan Barangkali Kepada Madrasah Bahwa PKG Itu Bukan Memuk Yang Menakutkan Nah Itu Barangkali Dan Untuk Aplikasi Saya Setuju Memang Dengan Pak Kita Sampaikan Memang Kita Samakan Walaupun Indikator Mungkin Sama Semua Tapi Kita Sepakati Itu Barangkali Dari Saya Dulu Pak Amir Terima Kasih Untuk Pak Terima Kasih Pak Aulia Atas Jawabannya Sudah Jelas Lagi Untuk Yang Raisin Pak Saya Buk Zuri Kami Persilahkan Terima Kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sebagaimana Diketahui Sekarang Ini Kan Sedang Masa Peralian Antara Kurukulum Merdeka Dan Kurukulum 2013 Bahkan Sudah Ada Binaan Yang Dua Tahun Dia Menggunakan Kurukulum 2013 Sementara Dalam Aplikasi PKG Itu Contoh Di Kompetensi 13 Itu Masih Berbunyi Ada RPP Ada KD Dan Seterusnya Agar Apa Agar Nantinya Tidak Menimbulkan Apa Ya Menimbulkan Penal Apa Banyak Tafsir Sebaiknya Sebelum Dilaksanakan Itu Aplikasi Digunakan Terutama Di Kompetensi 13 Itu Disesuaikan Pak Jadi Kan Kita ada RPP Garis Mering Modul Ajar KD Garis Mering CP Atau Apa Jadi Ada Penyesuaian Sebelum Kita Pakai Sehingga Nanti Ketika Kebetulan PKG Itu Aplikasinya Digunakan Buat Yang Sudah Kurmer Tidak Menjadikan Pertanyaan Kembali Terima kasih Itu aja Pak Usulan Saya Oke Terima kasih Pak Saya Budi Juri Atas Usulnya Tadi Karena Memang Waktu Sudah Sore Sudah Melebihi 19 Belit Ini Takutnya Tiba-tiba Zoom-nya Langsung Mati Jadi Perlu Saya Sampaikan Mungkin Pembicaraan Tentang PKG Dan PKKM Sudahi Nanti Akan Ada Kepastian Zoom Mana Apa Namanya Aplikasi Mana Yang dipakai Baik PKK M PKKM Nanti Pak Hadilah Yang Menentukan Dan Nanti Yang Punya Aplikasi Pohon Di Share Kepahadi Coba Mana Yang Kira-kira Perlu Bisa Dipakai Dan Berikutnya Bapak Ibu Ini Adalah Hari Pertama Kita Coba Serius Untuk Melakukan Kegiatan Pertemuan Seperti Ini Secara Rutin Dan Ini Alhamdulillah Kita Coba Lakukan Hari Ini Alhamdulillah Luar Biasa Adil Disini Ada Pak Habib Idrus Ada Pak Jepri Ada Pak Hadi Ada Gua Artati Juga Dan Yang Ada Juga Bukudi Dan Juga Yang Hadir Sudah Lumayan Besar Ada 60% Dari Seluruh Pengawas DKI Alhamdulillah Dan Mudah Mudah Ini Adalah Awal Yang Baik Awal Yang Baik Bahwa Mungkin Dari Teman-teman Anda Ayo Ayo Kita Jangan Sampai Diem Aja Ayo Lakukan Kekiatan Yang Bermanfaat Dan InsyaAllah Bu Aja Fri Kita Udah Sepakat InsyaAllah Pertemuan Berikutnya Adalah Pada Tanggal 25 Bulan Ini Nanti Materinya Apa Coba Kita Set Setan Saja Jadi Apa Materi Apa Yang Paling Dibutukan Dan Agenda Mudah-mudahan Di bulan Depan Ada Pertemuan Yang Bukan Setara online Lagi Tapi Bisa Juga Secara Offline Secara Bukal Ini Agenda Kita Dan Kemarin Ada Teman-teman Sekitar 15 Orang Yang Yang Dapat Amanah Untuk Mengikuti Kegiatan Master Trainer Master Trainer Dan Dia Punya Kewajiban Untuk Melaporkan Kepada Kambil Dan Juga Mendesiminasikan Juga Kepada Teman-teman Yang Lain Yang Belum Berdapatkan Tugas Dan Ini Kan Program Ini Bertahap Jadi Bukan Hanya 15 Nanti Ada Tahap Kedua Juga Ada Yang Akan Ditunjuk Lagi Dan Kemarin Bu Jafri Juga Memang Memotivasikan Penghargaan Yang Ikut 15 Orang Ini Pertama Adalah Orang Yang Menjadi Trainer Trainer Yang Kemarin Dan Ditambah Dengan Orang-orang Yang Kemarin Berangkat Ke Silatna Surabaya Karena Tidak Semua Dan Mohon Maaf Kalau Tidak Semuanya Jadi Karena Memang DKI Jumlahnya Dicatannya Hanya Untuk 15 Oke Itu Mungkin Ada Bu Ida Ada Yang Bisa Disampaikan Bu Ida Jakarta Selatan Bu Tiga Saya Terima kasih Pak Amir Mohon Maaf Saya Tadi Tidak Bisa Buka Kamera Karena Lagi Di Luar Mohon Ijin Barangkali Saya Hanya Ingin Menyambung Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Pak Amir Jawasannya Kita Yang Kemarin Mendapat Tugas Untuk Mengikuti MOT Ini Barangkali Bapak Ibu Teman-teman Semua Ada Baiknya Ini Karena Kita Pas Ketemu Walaupun Lewat Zoom Kita Mungkin Bisa Langsung Membentuk Tim Barangkali Pak Amir Karena Ini kan Mumpung Sedekain Kita Kumpul Jadi Kita Langsung Tentukan Dalam Arti Untuk Kita Desiminasi Karena Memang Kan Kemarin Pesan Dari Ketua Pok Jawa Seperti Itu Jadi Buatlah Tim Di Provinsi Untuk Nanti Bisa Melaporkan Hasil Kegiatan Ke Pak Rapi Ataupun Juga Ke Bu Vika Mungkin Ada Baiknya Di Kesempatan Ini Mumpung Kita Kumpul Ini Usul Usul Ditanggapi Bapak Ibu Yang Lain Kita Langsung Tentukan Siapa Ketuanya Untuk Kita Biar Gercep Biar Gerak Cepet Karena Kita Sudah Seminggu Kemarin MOT Begitu Barangkali Mau Ditanggapi Bapak Ibu Atau Kita Langsung Tunjuk Aja Ketuanya Pak Amir Biar Cepet Pak Amir Biar Tenggap Mati Bagaimana Bapak Ibu Yang Lain Bisa Menanggapi Saya Setuju Setuju Saya Berpendapat Gini Mohon Untuk Saya Jadi Ketua Saya Jadi Anggota Sada Terus Nanti Ketuanya Yang Lebih Senior Siapa Yang Lebih Memuasai Mungkin Dipersilahkan Paling Gini Supaya Nanti Tidak Menyikah Waktu Yang Lain Paling Ketua Dan Sekretaris Silahkan Siapa Ketuanya Siapa Sekretaris Setelah Itu Mungkin Kita Bisa Sudahi Acara Ini Dan Untuk MT Itu Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Saya Sama Ketua Di Pertemuan Ini Kita Tentukan Dulu Ketua Katakan Tiga Tiga Saja Dulu Atau Dengan PISI Yang Lainnya Supaya Nanti Setelah Itu Kita Buat Grup Sementara Untuk Kita Membuat Drap Drap Laporannya Barangkali Begitu Pak Amir Sebaik Kita Lebih Cepat Lebih Baik Begitu Kan Untuk Kita Bisa Melaporkan Segera Begitu Barangkali Saya Usul Bu Aja Bu Aja Koordinator Bu Aja Koordinator Kemudian Sekretaris Kemudian Perkota Perkota Pelintida Yang itu Ada Perwakilan Pak Amir Mungkin Bisa Lebih Cepat Kalau Saya Lebih Pak Amir Lebih Lebih Fokus Untuk Maksud saya Yang punya Waktu Lebih Banyak Lebih Fokus Gitu Ya Bunda Saya Lebih Ke Pak Amir Mohon Maaf Kalau Mantana Setuju Silahkan Teman-teman Mungkin Ada Yang Siap Untuk Menjadi Ketua Siapa Sekretari Siapa Orang Nanti Semuanya Setelah Itu Kita Langsung Bikin Tim Kecil Untuk Kita Rembok Bikin Drap Gitu Pak Amir Biar Pak Amir Saya Usul Boleh Enggak Satu Ketua Pak Amir Satu Ketua Pak Amir Dua Sekretarisnya Sekretaris Satu Bu Ajar Sekretaris Dua Bu Erika Yang Langkahnya Masih Cepet Oke Kalau Saya Lari Pak Lompat Lompat Kalau Yang Lain Lain Kayak Yang Udah Di Atas Lolita Itu Kan Agak Lambat Lampat Udah Muda Ini Loh Gitu Ya Tapi Saya Serahkan Ke Yang Lain Boleh Nanti Baru Nanti Bentuk PIC Yang Lainnya Oke Terima kasih Pak Pak Usul Yang Ini Adang Kerja tim Siapapun Ketuanya Sekretaris Bendaharanya Mungkin Itu Tidak Penting Karena Ini Kerja tim Tidak Bersama-sama Tugas yang Mengorganisi Oke Supaya cepat Jadi Ketuanya Amir Sekretaris Satu Ada Ibu Azhar Sekretaris Ibu Rika Bendaharanya Ibu Bida Mungkin Itu Dulu Gatuh Pak Amir Perkota Biar Merata Adil Oke Sekarang Gatuh Gatuh Kota Jakarta Bu Azhar Bu Azhar Tadi Sudah Sekretaris Sudah Sekretaris Kalau saya Boleh Usul Sekretaris Mas Satu Aja Ini Kecuali Kalau Struktur Kepengurusan Gitu Ya Kalau Ada Ketua Satu Ada Ketua Dua Berarti Sekretaris Satu Aja Saran Saya Jadi Apa Namanya Sekretaris Tadi Siapa Bu Azhar Menjadi Koordinator Sekretaris Sekretaris Koordinator Selatan Silahkan Siapa Ya Udah Boleh Tadi Pak Amir Udah Koordinator Pak Amir Koordinator Timur Adalah Bu Endang Koordinator Selatan Siapa Bu Azhar Kan udah Sekretaris Itu Siapa Koordinator Koordinator Siapa Yang berangkat Tiga orang Bu Siapa 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 Selatan Kemarin Ada Bu Endang Ada Saya Ada Bu Azhar Siapa Siapa Yang Selatan Bu Endang 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 Terus Koordinator Utara Utara Bu Erika Itu Terus Yang Barat Yang Barat Siapa Barat Abu Yanwar Abu Yanwar Anwar Abu Yanwar Pusat Ibu Roro Ya Cuman Satu Panwir Satu Satunya Jororo Kasian Saya Oke Mungkin Itu Karena Waktu Sudah Sore Takut Zoom Langsung Mati Sudah Setengah Empat Saya Yakin Waktu Hanya Satu Menin Kita Sudah Bisa Membentuk Pelaksanaan Apa Namanya MOT Nanti Kita Tinggal Menunggu Tidak Lanjutnya Action Apa Jadi Jangan Sampai Yang Didapat Oleh Serta M2 Ini Tidak Terdesiminasi Ke Teman-teman Yang Lain Oke Pak Isin Langsung Nanti Dibuat Grup Kecil Untuk Kita Buat Drap Biar Kita Biar Bikin Laporan Gitu Ya Pak Siap Terima kasih Oke teman-teman Kita Akhiri Bersama-sama Dengan Membaca Parat Majlis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi